Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua baik, warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas tentang keuntungan dan penilaian statistik dalam kinerja program KDG jadi di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana, pertama itu statistik itu apa dan pengertiannya apa serta penjelasannya bagaimana nanti di video selanjutnya baru aplikasi statistik dalam kinerja program KDG baik, kita langsung saja kita masuk ke statistik terlebih dahulu jadi apa itu statistik mungkin teman-teman mahasiswa semua sudah pernah mempelajarinya dan ini sebagai review ulang kembali jadi arti sempitnya itu adalah ringkasan berbentuk angka jadi statistik itu adalah ringkasan berbentuk angka contohnya yang seperti berapa jumlah kasus covid itu juga ada statistik dan di dalam berbentuk angka kalau misalnya lebih dari sekian atau dalam berbentuk angka sekarang sudah berapa yang positif berapa yang sudah sempit itu adalah statistik dalam arti sempit dalam arti duas ini suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengulahan, penyelitian dan analisis data serta pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penyelitian tidak menurut jadi statistik ini kalau dari ilmu berarti mempelajari bagaimana mengumpulkan mengumpulkan data mengolah data menyajikan data itu dan analisis data cara mengumpulkannya banyak untuk dijelaskan salah satunya dari cara penyebaran posyional observasi dan lain-lain menuju olah olah datanya bisa dengan di manual dari satu-satu kita olah kita tentukan tabel kemudian kita analisis mana yang tinggi mana yang rendah kenapa tinggi dan kenapa angkanya besar kenapa angkanya besar kenapa angkanya besar kenapa angkanya kecil dan kita bisa ambil kesimpulan secara keseluruhan secara umum dan berdasarkan hasil penyelitian tidak menurut karena dengan statistik ini juga jadi alat sebagai penelitian jadi bisa nanti ada ada istilah sampel dan populasi dengan statistik kita bisa menggunakan sampel saja tapi bisa mengwakili seluruh populasi seperti itu nah statistik identik juga dengan data tadi saya bilang ada bukan data jadi apa itu data data itu adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap dapat memberikan gambaran jadi keadaan soalan masalah yang berkaitan dengan waktu tempat dan orang jadi ada waktu tempat dan orang ini sesuatu kita ketahui yang akan memberikan gambaran atau memberikan info lah keadaan soalan masalah berkaitan dengan waktu tempat dan orang ini jadi dilihat contohnya itu tadi apa menderita covid ya kemudian gejala covid nah itu kan juga memberi keadaan soalan masalah kemudian cara penularan bagaimana dengan kenapa bisa menular 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 melalui apa atau kapan waktunya berapa lama masa penularannya atau masa inkubasinya nanti ya itu kemudian dimana tempatnya dimana kenapa di tempat ini sekarang kan bukan baru merah itu adalah menjadikan data kenapa angka tertinggi bukan baru angka tertinggi di riau seluruh Sumatera matra ya nah dalam management data ini berfungsi sebagai dasar suatu perencanaan ya dasar suatu perencanaan kemudian sebagai alat pengendalian lalu kemudian sebagai dasar evaluasi ya nah jadi data ini sebagai dasar suatu perencanaan kenapa jadi dasar suatu perencanaan ya kita ingin merencanakan program tentu harus memiliki data dasarnya adalah data kenapa kita harus membuat misalnya kenapa keluar ada perintah atau peraturan PSBB kenapa tidak ada aturan soal pelarangan modik lebaran misalkan kita datanya melihat dari tingginya angka COVID di daerah nah ini jadi supaya tidak atau data sebelum-sebelumnya tahun 2020 misalkan dikarenakan harus lebaran COVID meningkat nah ini jadi supaya tidak terorong lagi di 2021 maka dibuatlah aturan alat pendaliannya sama jadi dari data itu kita bisa yang 2020 kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi di 2021 kemudian juga dasar evaluasi dari data ini bisa lihat oh ini programnya sudah berjalan maksimal atau belum kalau belum maksimal kenapa jadi dasar evaluasi untuk mecahan masalah statistik jadi dengan statistik ini kita bisa lakukan identifikasi masalah atau peluang jadi dengan statistik kita bisa tahu apa sih masalahnya atau kalau dalam apa namanya dalam perusahaan atau manajemen berkait dengan marketing ataupun mencari profit nah ini bisa dilihat statistik penjualan bagaimana kemudian apa respon pelanggan nah ini ya jadi kita bisa lihat ada peluang ada peluang disini atau dari statistik nasional dari BPS misalkan itu kita bisa lihat oh ternyata masyarakat itu lebih atau masyarakat Indonesia itu lebih senangnya ini jadi ada peluang untuk berjualan oh lebih lagi senang-senangnya beli baju misalkan di saat lebaran itu juga ya kemudian oh lagi senang-senang ternyata masyarakat Indonesia itu senang dengan diskon misalkan senang dengan free on care misalkan itu juga menjadi eh apa namanya peluang ya untuk berjualan misalkan lainnya kemudian yang kedua pengumpulan fakta yang tersedia jadi secara ini ya statistik itu adalah eh menjadikan pengumpulan fakta yang tersedia harusnya mengumpulkan fakta-fakta yang tersedia lalu kemudian ketiga mengumpulkan data orisinil yang baru ya dengan statistik kita dapat data orisinil yang baru terkini lah ya bergantung dari cara pengumpulannya dan kapan dikumpulkan ya lalu yang keempat mengklasifikasi dan mengeskisarkan data jadi dengan statistik ini kita bisa mengklasifikasi saja mengklasifikasi dan mengeskisarkan sebuah data kalau data itu hanya seberupa eh namanya ya yang misalkan jenis kelamin gitu ya mahasiswa jenis kelamin di kelas misalkan ada dari seratus orang gitu ada misalkan dengan 70 85 orang perempuan dan 15 orang laki-laki nah kalau kita lihat data itu kita bisa dengan statistik kita bisa melihat apakah kenapa kok lebih besar perempuan pada laki-laki ini bisa dihubungkan lagi nanti dihubungkan lagi dengan jurusannya misalkan kelas jurusannya apa ya atau ternyata kesehatan makanya lebih banyak kesehatan itu dimiliki oleh kalangan perempuan dibandingkan laki-laki nah beda pula dengan jurusan teknik nah itu ya ternyata lebih banyak laki-laki daripada perempuan itu kan bisa kita dikisarkan nah karena dari data tadi kita lihat lagi dari tempatnya dari kelasnya dan keadaannya bagaimana waktunya nah kemudian analisa ini juga jadi kita bisa analisa data nah kalau secara univariate bivariate dan movivariate nah univariate jadi kita bisa lihat oh laki-laki dan perempuan itu tadi ya cuma satu saja kalau bivariate kita hubungkan antara dua oh kenapa oh ini yang lebih ya lebih banyak di perempuan sehatan itu kenapa lebih banyak laki-laki eh lebih banyak perempuan daripada laki-laki nah itu ya itu bisa dicari di analisis secara bivariate kemudian menyajikan data menyajikan data ini juga bisa dengan tabel grafik ya banyak grafik kalau tabel tabel saham umum kalau grafik itu ada kisah grafik pay kemudian kisah grafik balok ya ataupun garis line dan lain sebagainya nah ini alur dari statistik tadi ya dari pertama itu dengan lakukan identifikasi masalah ataupun peluang nah ini flow chartnya lah ya ya jadi kita melakukan identifikasi masalah ataupun peluang lalu dari saat mengidentifikasi kita mengumpulkan fakta-fakta internal maupun eksternal yang relevan dengan masalah jadi mengumpulkan data itu juga ya harus kita lihat ya fakta-faktanya yang relevan dengan masalah ya internal maupun eksternal jadi kalau tidak 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 relevan ya kenapa dikumpulkan gitu ya misalnya tadi ya kita mau meneliti kenapa sih mau perempuan itu lebih banyak di kesehatan dibandingkan laki-laki lebih minat kesehatan dengan laki-laki nah itu dikumpulkan yang relevan pertama jenis kelamin lalu kemudian pendapat-pendapatnya ya kita rujukan secara psikosenternya apa sih minat ininya nah itu secara relevan terkait dengan permasalahan ya nah kemudian apakah fakta yang sudah dikumpulkan atau yang tersedia ini cukup nah kalau tidak maka kita kumpulkan data orisitas yang baru dengan menggunakan wawancara kysander dan lain-lain kalau misalkan tidak cukup ya, kalau misalkan tidak cukup ya, tadi misalkan oh, ada datanya secara sekunder yaudah, langsung ke klasifikasi tetapi, tetapi tidak ada datanya, atau belum ada peneliti sebelumnya yang mengumpulkan terkait dengan ini ya, yang tadi, peminat kesehatan, nah, maka kita kumpulkan, begitu juga dengan covid ya, kan masih banyak, gejalanya belum belum tahu nih, atau misalkan belum dikumpulkan, apakah sih gejala umumnya memang batuk-batuk, kemudian sesak nafas, dan lain, ya apa sih gejala yang khasnya, gitu, kok sama dengan flu sebelum-sebelumnya, atau flu yang biasa-biasanya, nah ini bisa dikumpulkan, ya, kalaupun tidak ada data ini ya maka, tidak ada data sekundernya, atau data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, maka kita harus kumpulkan secara data orisinilnya nah, ini jadi yang baru, ya kita wancara pas, tentunya kita wancara pasien, atau penderita yang pernah mengalamin orang yang sembuh, tapi pernah mengalamin gejala covid, nah ini pas aja, kita wancarain ya, oh gejalanya ini sesak nafas, hilang rasa, hilang penciuman, asalkan, dan lain sebagainya lemes, segala macam, nah ini lalu, setelah kita kumpulkan baru kita klasifikasikan kita eksisarkan dan olah data dengan menggunakan tabel grafik ukuran deskriptif numerik jadi kita kumpulkan ya, kita kelompok-kelompokkan ya kalau ada bisa dikategori kategorikan kalau nggak bisa kita kumpulkan saja atau misalkan ada yang mau dikategori ya atau mau tidak mau dikategori contohnya misalkan ya umur ya itu kan angka ya angka nah kita bisa kategori atau tidak ya kalau bisa kalau kita mau mengkategorikan tentunya ada secara umur itu kan ada yang dikategori anak-anak remaja dewasa tua kelansia nah itu kita harus nah itu bisa kita kategorikan nah tentunya itu kita punya dasar ya punya dasar terkait dengan cara mengkategorikannya nah batas umur berapa dari umur berapa sampai berapa dikatakan anak-anak dari umur berapa sampai berapa dikatakan remaja dan dari umur berapa sampai berapa dikatakan bulansia orang tua dan lain-lain sebagainya nah itu ya bisa di kategorikan nah ini juga di kumpul ya nah dasar kita menggunakan tabel nah lalu kemudian kita setelah kita kumpulkan kita olah dan masukkan ke dalam tabel ya menggunakan tabel grafik ya dan diskursif nah baru kita sajikan sajikan komunikasikan info yang telah dikisarkan dalam bentuk tabel grafik ukuran diskursif dan numerik ini kita sajikan kita buat grafik ya kita buat tabel nah ini kita sajikan nah kita infokan nah kemudian apakah infonya dari sampel ya jika tidak gunakan info sampel untuk evaluasi penilaian parameter menguji asumsi tentang parameter jadi kita kalau kita pakai kalau tidak pakai sampel ini ya jadi kita di sampel ya sampel di sampel aja nah kita evaluasi nilai parameternya kemudian diuji asumsi tentang parameter tersebut parameter parameternya apa ya tadi ada apa-apa saja dan interpretasikan hasil tarik kesimpulan dan ambil keputusan selesai nah kalau kalau iya ini kita gunakan info sensus untuk menvaluasi jadi sudah didapat ini kita sensus lagi ya secara keseluruhan jadi kan tadi karena sudah pakai sampel ya karena sudah pakai sampel maka tentunya kita harus oh ini benar enggak sih kan kalau sampel itu kan kita ambil secara acak aja ambil perwakilan satu-satu nah jadi kalau untuk melebih me apa namanya valid lagi datanya ya ini valid ya sebenarnya kalau tapi untuk lebih membuktikan lagi maka kita gunakan sensus ya langkah yang tindakan untuk mengambil keputusan kita sensus ya habis selesai ini kalau untuk pekerjaan dan lainnya ya ini juga ya nah seperti inilah alur dari statistik dalam alur pengumpulan data untuk statistik dan penelitian ya dalam penelitian nah kemudian ini data yang baik itu nah sebuah data yang baik itu seperti apa nah pertama data itu ya harus objektif ya dan sesuai dengan fakta sebenarnya jadi tidak ada data yang dibuat-buat atau berdasarkan keinginan atau yang lainnya lah ya yang jelas dia harus objektif dan sesuai fakta sebenarnya ya jadi tidak ada manipulasi ya nah kemudian harus mewakili jadi betul memang ya kalau misalkan apa namanya ya data itu kan kalau kita mau lihat datanya ini oh siapa yang terkait dengan kepuasan misalkan kepuasan untuk kepuasan pelayanan misalkan harus mewakili betul-betul mewakili dari pelanggannya atau pemakai pelayanan tadi ya jangan kita buat-buat saja oh ternyata apa pelanggan puas atau penerima layanan pemakai layanan kita kliennya puas semua gitu padahal sebenarnya kliennya tidak puas nah jadi ini kita data yang bagus itu yang baik ya memang harus mewakili dan sesuai dengan faktanya nah lalu kemudian kesalahan baku margin error harus kecil ini kalau misalkan kita menggunakan sampel ya margin error nya harus kecil jadi pengumpulan datanya ini harus bagus ya kita betul mewakili dan memang biasanya semakin semakin besar sampel atau angka sampel itu mendekati angka populasi maka margin error semakin kecil ya jelas ya sampel itu kan perwakilan apakah berapa persen kita ambil 25 persen kah 50 persen kah ya sesuai dengan rumusnya ya semakin mendekati 7 lebih besar kesalahan atau margin error yang sampel yang 25 persen dibandingkan dengan yang 75 persen seperti itu logikanya ya kemudian harus tepat waktu kapan kita harus kumpulkan karena kenapa harus tepat waktu karena ada beberapa data itu yang akan berubah seiring berjalannya waktu ya akan berubah seiring berjalannya waktu misalnya kalau kita kumpulkan harus bulan Mei misalkan nah di bulan Juni mungkin nanti akan berubah lagi jadi harus tepat waktu kemudian harus relevan relevan ini ya memang betul-betul ya sesuai dengan kenyataan dan bisa diterima logika jelas karena nanti kita bisa menganalisisnya oh ternyata ini ya menyebabnya oh ini penjelasannya seperti itu ini adalah sebuah syarat data yang baik ya nanti anda juga dalam penelitian juga harus menggunakan harus data yang anda kumpulkan harus melihat syarat itu tadi ya jadi jangan sampai data anda itu menjadi tidak baik dan nanti hasilnya pun tidak sesuai atau tidak relevan sehingga penelitian anda pun tidak bagus ya seperti itu nah kemudian kita masuk ke klasifikasi data nah data ini bisa diklasifikasi berdasarkan yang menurut sifat ada kualitatif ada kuantitatif nah kalau disini anda bisa membayangkan oh kalau kualitatif itu berarti berupa narasi ya kemudian kalau kuantitatif ada berupa angka ya nah kalau menurut sumber ini ada internal maupun eksternal jadi kalau internal berarti dalam lingkupnya lingkup kita atau lingkup kita dari luar ya dalam perusahaan ya internal dan eksternal menurut perolehan cara memperolehnya ada data primer dan data sekunder data primer itu kita data yang kita kumpulkan langsung ke respondent kita kumpulkan langsung ke respondent kita ambil datanya kita lakukan wawancara kita lakukan penyebaran questionnaire ke respondentnya data informantnya wawancara ke informantnya itu adalah data primer nah kemudian kalau data sekunder itu data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain atau sudah tersedia oleh pihak lain nah ini contohnya data pekerja jumlah pekerja yang sudah dikumpulkan kemudian data umur data apa lagi misalkan bejala penyakit misalkan kalau ada di rumah sakit mereka medis nah itu merupakan data sekunder kemudian waktu ini ya ada secara kroseksional dalam sewaktu ataupun secara berkala ya bertahap bulan ini bulan ini atau per tahun misalkan nah inilah tadi pembahasan kita tentang statistik ya nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan aplikasi statistik dalam program K3 semoga video ini bermanfaat terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh